Kitab Muji Japjilid 5. Bab 13. Orang itu ketawa mendengar Kim Popo menyebutkan yang berwajib. Kenapa kau ketawa tanya Kim Popo heran? Bicara tentang yang berwajib, aku jadi ketawa, sebab mereka tidak ada gunanya menghadapi kawanan si jenggot merah. Jangankan menumpas, mendengar namanya saja si jenggot merah, mereka ketakutan sendiri. Celaka, mana bisa begitu? Penjaga keamanan mesti tahu kewajibannya, kalau hanya menghadapi segala begal kecil tidak berani menumpasnya bagaimana kalau menghadapi begal besar. Ini memang juga mencertawakan orang. Dua petani itu tak menjawab, mereka berdiam menunggu reaksi lebih jauh dari Kim Popo yang tampaknya sedang berpikir. Kalau begitu, biarlah aku mewakili yang berwajib menumpas mereka, tiba-tiba Kim Popo berkata, hingga kedua petani itu menjadi terbelalak matanya saking heran. Mana bisa, kau orang tua kesana hanya mengantarkan jiwa saja, sahut orang tadi. Hehehe, kau tidak percaya pada Nenek Mai, ya? Nah, kau lihat kata Kim Popo, berbareng tangannya dipukulkan kepada sebatang pohon yang cukup besar ukuran tengahnya, kontan pohon itu tumbang setelah mengeluarkan suara berkersek keras, tercabut dengan akar-akarnya, rubah melintang di jalanan. Dua orang itu terbelalak matanya saking kagum. Orang tua, katanya, sungguh rejeki besar bagi kampung kita, kau seperti juga malaikat yang diturunkan. Untuk menumpas kejahatan. Kami tidak ragu-ragu lagi sekarang. Selamat sampai jumpa pula, kata Kim Popo. Orangnya sementara itu sudah melesat jauh, hingga dua petani itu sangat kagum melihat kepandainya si Nenek. Sudah mengetahui jalanan ada bahaya, maka Kim Popo telah berlaku hati-hati. Ketika sedang enaknya jalan, tiba-tiba menyambar di depan hidungnya dua batang anak panah, itulah pertanda datangnya kawanan berandal. Kim Popo pura-pura tak tahu. Ketika kembali melayang anak panah, dengan gapah sekali ia sambar dengan tangannya, lain anak panah yang menyambar ke mukanya ia sambut dengan gigitan di mulutnya. Terimalah kembali seru Kim Popo, berbareng ia meniup anak panah dari mulutnya, barang itu melesat kencang sekali ditiup oleh Kim Popo yang menggunakan luakang. Segera juga terdengar jeritan, disusul oleh jeritan lain waktu Kim Popo melemparkan anak panah yang ada di tangannya. Menyusul muncul kira-kira sepuluh orang dari geromulau alang-alang. Satu di antaranya yang hidungnya seperti burung elang maju ke depan. Ia membentak, nenek tua, kau seenaknya saja jalan di sini apa tidak takut orang jahat? Justeru nenekmu mau mencari orang jahat, jawab Kim Popo. Hektometer. Mari ikut aku ke markas kata orang itu, seraya tangannya diulur mau memegang lengan Kim Popo. Tanganmu kotor, bagaimana mau pegang lengan nenekmu kata Kim Popo seraya berkelit dari pegangannya orang tadi. Melihat pegangannya gagal, orang itu marah. Bentaknya, nenek sinting, kau berani main gila dengan KH Usamya. Aku mau main gila dengan kau orang jabat sahut Kim Popo belak-belakan. Geromulau jenggot merah itu dikepalakan oleh tiga orang, jalah KH Uliang, KH Ubin dan KH Usan. Mereka bertiga bersaudara. Orang-orangnya memanggil mereka To'aya, JDSM Samya, yang berarti tuan ke satu, kedua dan ketiga. Sudah setengah tahun mereka beroperasi di sekitar Hang Nia, mereka berbesar hati karena tidak menemukan halangan apa-apa. Dalam usahanya membuat susah orang telah berjalan lancar, pengikutnya juga makin hari makin banyak saja. KH Usan alias KH Usamya yang mencegat Kim Popo pertama kali telah ketemu batunya. Ia gusar melihat si nenek membangkang di bawah ke markas. Nenek sinting bentak KH Usamya. Kau benar-benar membandel di bawah ke markas? Siapa yang mau dibawa ke tempat kotor sahutnya mesngejek? KH Usamya kewalahan. Tiba-tiba ia menyerang, namun dengan sekali egoskan badan dan berbareng tangannya di ulur KH Usamya kena dicekuk batang leharnya. Ia berkau-kau minta kawan-kawannya menolongi. Segera juga kawanan orang itu menyerbu. Dan mengeroyok Kim Popo yang tidak mau lepaskan tangannya yang mencekuk leher KH Usamya. KH Usamya barangkali terus-terusan akan berada di bawah pengaruhnya si nenek, kalau saja orang-orangnya tidak menghunus senjata, hingga kepaksa Kim Popo melepaskannya dan kasih kerja tongkatnya yang berat untuk melambrak orang-orang jahat itu. Suara bentrokan senjata terdengar nyaring sekali. Tampak beberapa senjata gerombolan itu pada terbang ditangkis oleh tongkatnya Kim Popo, jeritan terdengar saling susul karena tangannya mereka kesakitan, tergetar oleh bentrokan senjata. Malah ada yang jatuh semaput, tapi buru-buru bangkit lagi untuk lantas angkat kaki lari. Sebentar saja Kim Popo ditinggal sendirian di situ. He he segala anak bawang berani mencegat nenek Kim Popo ketawa terkekeh-kekeh. Nenek tua kalau berani kau kemari tiba-tiba ada orang berteriak sejarak dua tombak dari balik pohon, sambil ngeledek si nenek yang bertugas dengan tiba-tiba. Kurang ajar, kau berani gode nenekmu seru Kim Popo, berbareng tubuhnya meluncur ke arahnya orang itu. Tapi orang itu ternyata sangat gesit, sebab begitu Kim Popo sampai, orang itu sudah berada lagi dua tombak daripadanya. Diam-diam Kim Popo mengagumi ginkang orang itu. Dalam penasarannya Kim Popo menguber sambil mulutnya tidak hentinya memaki kalang kabut tapi orang itu tidak melayani hanya lari terus. Belakangan ia nerobos di antara pepohonan yang lebat, hingga Kim Popo kehilangan jejaknya. Ia celingukan mencari orang tadi, tapi untuk beserapa lama orang tidak munculkan diri, hingga Kim Popo uring-uringan. Nenek tua, jangan marah-marah, aku ada di sini. Orang itu ngeledek dalam jarak belum ada dua tombak di hadapannya. Kau mau lari bentak Kim Popo, berbareng tubuhnya mencelat gesit sekali menghilang ke arah orang ladi. Pelung! Kim Popo ketika tancap kaki terperosok dan masuk dalam lubang jebakan. Kaget bukan main si nenek bandel, tapi sudah terlambat, ia menyesal menuruti nafsu hatinya. Kim Popo sudah terjaring oleh jala yang kuat dan bikin ia tidak berdaya ketika diangkat naik. Kim Popo hanya bisa memaki kalang kabut, sedang untuk memerdekakan dirinya dari lingkusan jala ia kewalahan karena jala terlalu kuat. Tampak badannya jadi satu dengan tongkatnya. Ia coba kerahkan iwekangnya, namun sia-sia saja, tetap ia tak berkutik di dalam si jala kuat itu yang biasa dipakai menangkap harimau galak. Tidak lama kelihatan K.H.U. Samya datang, ia mencertawakan Kim Popo, enak sekali ia ketawa, hingga mengeluarkan air mata. Manusia hina, kalau berani kau lepaskan nenekmu dan bertempur untuk 300 jurus kata Kim Popo sangat menjengkol. Jangan banyak mulut nenek bawel sahut K.H.U. Samya, seraya tangannya diulur mengusap wajahnya. Kim Popo, hingga si nenek gelagapan. Tak dapat ia mengagus dan kepaksa membiarkan wajahnya dirabah pergi datang oleh K.H.U. Samya. Masih belum berapa tua, kenapa wajahmu jelek amat kata K.H.U. Samya setelah puas merabah orang punya wajah. Kau kira aku sudah tua? Hanya wajahku yang buruk, tapi badanku masih kencang kata Kim Popo sambil mendengus. Entah apa yang dimaksudkan oleh kata-kata Kim Popo, tapi terang membuat K.H.U. Samya jadi bingung. Apanya yang kencang K.H.U. Samya ngeledek si nenek? Tutup bacotmu bentak Kim Popo mendengkol. K.H.U. Samya ketawa nyengir. Kim Popo pelenguskan mukanya, sayang gagal karena terhalang oleh jaring yang melekat pada pipinya. Kim Popo sebenarnya belum sernah merasa cemas, tapi kali itu hatinya bimbang dan ragu-ragu apa ia dapat meloloskan diri dari kawanan garong itu. Siksaan apa yang nanti ia bakal dapat dari gerombolan orang jahat itu. Untuk sementara ia melihat gelagat. Bawa nenek tua ini ke markas memerintah K.H.U. Samya pada orang-orangnya. Di markas gerombolan, Kim Popo dihadapkan depan K.H.U. liang dan K.H.U. bin. K.H.U. liang, si jenggol merah, wajahnya merah menyeramkan. Sebaliknya K.H.U. bin berwajah halus kelimis, boleh dikatakan cakep. Dengan suaranya ring keras K.H.U. liang membentak, nenek tua, kau mau apa masuk dalam daerah kami? Sejak kapan kau punya daerah sendiri? Kim Popo balas menanya. Hang Nia dan sekitarnya ada daerah kami, apa kau tidak tahu? Hektometer. Daerah pemerintah kau mau akui daerah sendiri? Tidak tahu malu. Hei, kau sudah gila bentak K.H.U. liang marah. Kau yang gila, bukannya aku, manusia jahat. Melengak heran K.H.U. liang mendengar jawaban Kim Popo. To aku, ia kata hanya wajahnya saja yang buruk, sedang lainnya masih kencang menyelap K.H.U. san seraya ketawa terbahak-bahak. K.H.U. liang tersenyum. Ia bangkit dari duduknya dan menghampiri Kim Popo yang tidak dapat berkutik dalam jaring. Hatinya panas mendengar si hidung macam elang mengolok-olok padanya, sayang ia tidak merdeka, kalau tidak, sudah sejak tadi ia hajar K.H.U. san dengan tongkatnya yang berat puluhan kati. Setelah memeriksa Kim Popo, K.H.U. liang mesem. Apanya yang kencang katanya, berbareng ia menendang pinggulnya si nenek, hingga berdengit kesakitan. Manusia hina bentaknya. Kalau kau laki-laki, merdekakan aku, mari kita bertempur 300 jurus. Kalau tidak berani, kalian bertiga boleh mengerubuti aku sendiri. Sombong benar, nenek ini kata K.H.U. liang, kembali ia menendang pantat orang, hingga si nenek berkauk-kauk memaki kalang kabut. Tapi makiannya hanya makian saja, ia tidak berdaya. Ia harus terima hinaan orang, karena dirinya kurang hati-hati, sehingga kejeblos dalam lubang jebakan. Pada saat itu ia baru menyesal ia tidak mendengar nasihatnya dua petani yang ia temukan di jalanan, kalau tidak ia sudah jalan jauh dengan tidak menemukan rintangan. Namun, apa mau dikata? Ibarat nasi sudah jadi bubur, ia tinggal menanti bagaimana nasibnya kemudian di tangan gerombolan jahat itu. Bawa nenek tua ini dalam tahanan memerintah K.H.U. liang. Besok pagi baru kita periksa lagi, apa iya metu-metu yang nyelusup ke dalam daerah kita. Kau maksudkan aku metu-meta pemerintah tanya Kim Popo. Ya betul jawab K.H.U. liang singkat. Pemerintah mana mau ambil pusing urusanmu, mereka semuanya takut padamu. Bagaimana kau tahu pemerintah takut pada kami orang? Bukannya pemerintah, aku maksudkan mereka yang jaga keamanan di sekitar sini. K.H.U. liang ketawa mendengar perkataan si nenek. Dari mana kau tahu, mereka takut pada kami tanyanya. Aku sudah tahu, lantaran ada orang kasih tahu padaku. Bagus-bagus sahut K.H.U. liang. Lekas masukkan ia dalam tahanan. Hei, mana boleh begitu kata Kim Popo. Kita tidak bermusuhan, lebih baik kau lepaskan aku, Maka aku juga tak kau mengganggu kalian pula. Enak saja kau ngomong sahut K.H.U. liang ketawa. Perkaramu besok pagi kami periksa, hari ini tidak ada tempo. Kami ada urusan lain. Jangan begitu kalau kau mau mengikat tali persahabatan denganku, kata Kim Popo. Siapa yang mau mengikat tali persahabatan dengan kau nenek tua jalanmu saja sudah susah bagaimana kau mau menjadi komplotan kami? Hahaha. Kim Popo putus asa. Ia masih berkata pula, kau hanya lihat sepintas lalu, kau tidak lihat aku menghajar K.H.U. Samia dan orang-orangmu lebih sepuluh orang. Hanya mukaku yang buruk, badanku sendiri masih kencang. Omongnya Kim Popo yang dianggap sedikit melantner, membuat orang-orang yang ada di situ pada ketawa terbahak-bahak, sehingga Kim Popo menjadi heran. Apa yang kalian ketawakan ia menanya heran. Kau kata masih kencang, apanya yang kencang? Nenek tua berkata K.H.U. Bin, yang dari tadi tinggal diam saja. Jiko dari kawan jenggot merah itu parasnya cakap, tampak ketawa ke arahnya, membuat Kim Popo jengah sendirinya. Ia merasa perkataannya tadi tentu keliru, makanya juga ditertawakan orang banyak. Ia pikir-pikir lagi, ia merasa malu, kapan ia ingat perkataannya salah, mesti ia kata badannya masih sehat, bukannya kencang. Melihat tertawanya K.H.U. Bin yang manis, pikiran Kim Popo melayang ketika ia berkasih-kasihan dengan Siau Culeng yang saat itu parasnya sangat cakap seperti K.H.U. Bin. Melamun pada zaman yang lampau, tak terasa ia bersenyum ke arah K.H.U. Bin. Tentu saja Kim Bin kaget nampak si nenek bersenyum ke arahnya, itulah senyuman yang menyeramkan. Cepat-cepat ia pelengoskan mukanya, ia anggap Kim Popo pikirannya tidak sehat. Coba K.H.U. Bin menghadapi senyuman Kong Kim Nio, si jelita, sebelum ia jadi Kim Popo, pasti senyuman Kim Popo akan disambut dengan mesya. Kim Popo lupa bahwa wajahnya buruk, senyumannya menakutkan, tadi ia bersenyum ke arahnya K.H.U. Bin. Sebentar lagi Kim Popo digotong masuk ke dalam ruangan tahanan. Ruangan tahanan itu terdiri dari beberapa kamar yang merupakan kerangkeng besi hanya dindingnya teraling tembok depannya dipagar besi. Di antara tawanan tak dapat berbicara satu dengan lain lantaran teraling dinding tembok, tapi dengan sipir, penjaga tahanan. Seng tawanan dapat bicara leluasa karena depannya pagar besi. Kim Popo lihat ada tiga orang tahanan di situ, dua di antaranya ia lihat seperti orang perempuan, rambutnya terurai dan mulutnya ngomel panjang pendek yang satunya ia kurang terang wanita atau pria, sebab ia lagi tidur. Kim Popo mendapat kamar tahanan paling dalam. Penerangan dalam kamar tahanan itu hanya dari jeruji-jeruji jendela, kalau umpamanya jendela itu ditutup, pasti penerangan menjadi gelap petang. Entah kalau di waktu malam, apakah digunakan lilin atau lampu sebagai penerangan? Kim Popo dijebloskan dalam tahanan dan masih teringkus dalam jaring, hanya saja ikatannya sudah dibuka, maka ketika Kim Popo berguling beberapa kali jaring itu mengendur dan ia dapat gerakan tangannya untuk membuka lebih jauh ikatan jaring. Dilain saat Kim Peo sudah merdeka pula, cuma merdeka badannya, sebab ia masih tetap dalam kamar tahanan yang buruk. Ia lihat seng sipir seorang yang perawakan tinggi besar, mukanya jelek hitam dan sudah keriputan. Meskipun demikian, matanya sangat tajam dan berwibawa, rupanya pajaga tahanan itu mempunyai tenaga dalam yang lumayan. Dilihat badannya yang masih kokoh kuat, usianya dikira di antara 50 dan 60 tahun. Kim Popo senang sekali ia masuk tahanan bersama tongkatnya, ia sangat butuhkan manakala ada jalan untuk meloloskan diri. Sementara dalam tahanan, Kim Popo jadi alim. Mulutnya tidak memaki kalang kabut lagi seperti mula-mula ia dimasukkan ke situ. Ia duduk termanggu-manggu, seperti memikirkan jalan menyelamatkan dirinya. Kim Popo sebal melihat seng penjaga tahanan, sipir, sering mengawasinya. Orang jelek begitu, mana pantas terus-terusan mengawasi pada ku pikir Kim Popo dalam hatinya, ia tidak pikir kalau wajahnya sendiri buruk. Mungkin ada lebih jelek dari seng sipir yang suka mengawasi kepadanya. Di waktu sore, ketika seng sipir menyodorkan ransum untuk Kim Popo makan sore, ia menegur pada seng sipir, Aku liarkah sering mengawasi aku saja, apa maksudmu? Seng sipir menjadi heran ditegur demikian oleh seorang tawanan. Ia tidak menyahut, sebaliknya ia ngeloyor meninggalkan Kim Popo. Hei, jangan pergi dulu teriak Kim Popo. Tapi seng sipir tidak meladeni dan terus ke tempatnya sendiri, hingga Kim Popo sangat menjengkol. Tatkala itu kalau menuruti nafsu hatinya, ia sudah ingin mencaci maki pada si sipir, tapi tiba-tiba ada pikiran. Baik berkelebat dalam benaknya ia batal menyemburkan makiannya, malah berubah wajahnya jadi sabar. Ketika dilain saat seng sipir mau mengambil tempat makanan pulang, Kim Popo dengan suara merendah dan halus berkata, To'ako, kau barusan marah padaku? Oh, jangan marah, hatiku menjadi sangat tidak enak. Tanda petik. Seng sipir menatap wajah Kim Popo sejenak, lalu alihkan pandangannya kepada tubuhnya si nenek yang serba padat. Kim Popo tidak menghiraukan. Ia berkata pula, To'ako, siapa namamu yang mulia? Orang itu tak menjawab, hanya tangannya digerak-gerakan seperti menulis huruf. Kim Popo peihatikan, ia ternyata bernama Bengsin Shikahau juga. Sekarang Kim Popo bantau kalau sipir itu gagu. Ia menanya, To'ako, kau sejak kecil memangnya sudah gagu? Bengsin geleng-geleng kepala, lain ia buka mulutnya, ternyata lidahnya pendek sekali, rupanya telah dipotong orang. Kim Popo yang biasanya belum pernah kasihan orang, kali ini menatap wajah Bengsin dengan penuh haru. Ia bayangkan, kekejaman orang yang telah memotong lidahnya Bengsin. Sungguh kejam orang yang memotong lidahmu, To'ako, berkata Kim Popo. Kenapa kau tak melawan ketika lidahmu kutungi? Bengsin geleng-geleng kepalanya, sementara ia tanya terus menatap pada bagian dada dan seluruh tubuh Kim Popo. Diam-diam Kim Popo merasa heran melihat kelakuannya orang itu. Ia tadi dapat pikiran baik untuk meloloskan diri melihat kelakuannya si sipir, makin teguh kepercayaannya kalau ia akan berhasil menjalankan rencabanya. Kim Popo sebagai wanita yang sudah pengalaman, mengerti bahwa Bengsin mengagumi tubuhnya yang serba padat menggairahkan. Diam-diam ia merasa bersyukur dalam usia mendekat setengah abad badannya ada demikian menggiurkan berkat terpelihara baik. Tergetar juga Kim Popo hatinya tatkala Bengsin termangu-mangu memandang bagian dadanya, di mana ada mengumpat sepasang buah dadanya yang padat dan berisi. Tanpa merasa ia meraba buah dadanya dan berkena perlahan, To'ako, kau mengagumi ini seraya meremas-remas hingga benda itu bermain. Bengsin terbelalak matanya dan mulutnya berseum dengan tiba-tiba. Kim Popo girang ia mengharap rencananya akan berhasil. Tiba-tiba ia bangkit dari duduknya, berpose di depan Bengsin, membanggakan bentuk tubuhnya. Bengsin manggut-manggut girang, ia ketawa, tapi tidak keluar suaranya. Perlahan-lahan Kim Popo melolos bajunya bagian atas, dengan tidak malu-malu. Ia memamerkan sepasang buah dadanya yang serba padat di depan Bengsin, hingga matanya si sipir terbuka lebar penuh rasa kagum. Kemudian Kim Popo berjongkok dan mendekati panar besi, di mana Bengsin berdiri. Kulit dadanya yang halus putih di mana sepasang bukit ada menantang dipegang, membuat Bengsin bergemetaran, tak tahu bagaimana ia harus berbuat pada saat itu. Tiba-tiba Kim Popo dadanya merapat dengan pagar, bergejolak hatinya Bengsin dan dengan cepat tangannya diulur untuk meraba benda halus itu. Ia mengelus-elus dengan nafas mendengus. Kim Popo biarkan orang mengelus-elus sepasang buah dadanya yang hebat itu, ia berkorban untuk menyelamatkan dirinya. Tangannya menggapai supaya seng sipir datang dekat, tanpa disadari Bengsin mendekat. Kim Popo berbisik perlahan di kuping orang, Toako, kau sudah rasakan halusnya kedua bendaku, aku akan antar kau melayang-layang ke sorga kalau kau suka masuk ke dalam sini. Jeruji-jeruji besi kamar tahanan terlalu kerap untuk orang mengulurkan tangannya keluar, hingga terpaksa Kim Popo memancing Bengsin masuk ke dalam kerangkeng. Ia berkorban kedua benda kesayangannya di usap-usap Bengsin, untuk menarik perhatiannya si sipir, yang ia hendak kerjakan, sayang jeruji-jeruji kamar tahanan. Terlalu kerap, kalau tidak, Kim Popo dapat menjulurkan tangannya dan menotok si sipir untuk mencambil kunci kamar tahanan. Mendengar bisikan Kim Popo, hatinya Bengsin berdebaran, tapi rasa takut lebih menguasai dirinya, sebab kelihatan ia lompat seperti dipagut tular menjauhi Kim Popo, kemudian dengan tidak menoleh lagi ia meninggalkan si nenek. Ia menghela nafas melihat orang meninggalkannya. Akan tetapi ia masih belum putus asa, ia percaya pancingannya bakal memakan korbannya. Ia yakin benar Bengsin telah tergila-gila oleh bentuk badannya dan mustahil Bengsin tidak tergetar hatinya kapan sebentar ia ingat telah mengelus-elus buah dadanya yang serba padat dan merangsang napsu. Kim Popo masih belum mau pakai pakaiannya, ia tetap telanjang bagian atasnya dan berdiri memandang ke arah Bengsin yang sedang duduk dengan tundukan kepala. Dalam benaknya Bengsin berkecamuk pikiran antara tugas dan bisikan Kim Popo tadi. Ia curiga Kim Popo memancing dirinya masuk. Kalau sampai tahanan kabur dari jagaannya, pasti kepalanya bakal menggelundung ditabas oleh algojo dari gerombolan jenggot merah, inilah yang mengerikan hatinya. Sebaliknya, kapan mengingat ia tadi merasakan halusnya kulit Kim Popo dan padatnya isi sepasang bukit si nenek, hatinya bergejolak seperti memenangkan tugas kewajibannya. Bimbang hatinya Bengsin, beberapa kali ia menghela nafas, seperti juga dengan Kim Popo yang makin keras. Perdengarkan elahan nafasnya, seperti tengah menekan napsu. Hust, hust. Bengsin, dengarkun Popo memanggil. Dengan perlahan-lahan ia angkat kepalanya dan memandang kejurusan Kim Popo. Aduh, maak, terbelalak matanya Bengsin, melihat Kim Popo saat itu juga sudah meloloskan pakaian bawahnya, hingga tampaknya tak kedua pahanya yang montok putih. Cuma sayang Kim Popo masih mengenakan celana pendek justeru karena ada halangan ini, yang membuat Bengsin tiba-tiba bergelor rata tertahankan. Dalam posisi yang menggeirahkan itu, Kim Popo telah memenangkan pilihanan antara tengas dan bisikannya tadi, karena dengan perlahan-lahan Bengsin jalan mendatangi ketika Kim Popo menggapai padanya. Dengan gerakan tangan Kim Popo minta supaya Bengsin kembali pasang kupingnya untuk ia berbisik. Ia menurut, Kim Popo kata, Orang tolol, kesempatan baik kau mau lewatkan. Lekas datang masuk. Besok-besok jangan harap kau dapatkan diriku, sebab aku tentu sudah dimerdekakan oleh majikanmu, aku kasih kesempatan padamu, lantaran aku mencintaimu, to aku. Lekas kau masuk. Bengsin berdiri tanpa bergerak. Ia masih sangsi akan kata-katanya Kim Popo yang merayu. Kau tidak akan dapat menemui orang yang tubuhnya seperti aku, tolol kata pula Kim Popo perlahan. Bengsin diam saja tidak mengunjuk gerakan bahwa ia ketarik dengan bujukannya Kim Popo. Si nenek jengkel, ia unjuk gerakan seperti yang ngambek, dan menjauhkan diri dari Bengsin, tapi hanya sebentaran, sebab kemudian ia mendekati Bengsin pula dan kembali berbisik, to aku, aku sudah bersedia tapi kau masih sangsi-sangsi, inilah tandanya kau tidak menyinta aku dan bukannya jodoh. Biarlah nanti di lain penitisan kita jumpa pula. Sekarang pergilah kau ke tempatmu, khawatir kalau dipergoki kau mendekati aku, kepalamu bisa-bisa dipegal. Nah, pergilah sudah. Kim Popo menutup kata-kata aja sambil menjauhkan diri dari Bengsin. Seng sipir dengan pikiran Linglung telah gerakan kakinya dan kembali ke tempatnya. Selaka pikir Kim Popo. Aku sudah memamerkan tubuhku seperti orang gila, tapi hasilnya nihil, betul-betul hatiku sangat penasaran. Sialan. Kim Popo mulai memungut pakaiannya, dan dikenakan pula, kemudian ia merebahkan dirinya dengan pikiran melayang jauh. Ia melamun mendapatan It Sin Keng dan menjagoi dalma kalangan persilatan, kemudian bersama The Sam, orang yang menjadi pujaannya di waktu ia masih perawan, dengannya kemudian ia berumah tangga. Seng malam pun sudah tiba, keadaan menjadi sunyi senyap dalam ruangan itu yang hanya diterangi oleh sebatang lilin, tidak cukup sebatang lilin menerang seluruh ruangan yang luas itu yang terdiri dari beberapa kamar tahanan. Kim Popo sudah tidak memikiran pula tentang dirinya dapat meloloskan diri karena usahanya gagal untuk memancing si penjaga tahanan yang gagu. Ia malah menyesal barusan ia seperti orang gila telah meloliskan pakaiannya dan kasihkan buah dadanya di elus-elus oleh Beng Sin. Sialan! Ia menggugam. Dalam merenungkan nasibnya tiba TBA ia mendengar suara tangisan dari orang perempuan, itulah tahanan yang di sebelahnya. Tangisannya mengelun makin lama makin sedih kedengarannya, hingga haidnya Kim Popo tergerak ingin ia datang menghiburnya namun dirinya juga mengalami nasib serupa. Kemudian terdengar suara makian dari tahanan lainnya, juga suaranya perempuan. Untuk sementara keadaan ruangan yang tadi sepi menjadi ramai oleh suara tangisan dan makian mereka. Kim Popo dapat menyelami kemarahan mereka, entah sudah berapa lama mereka telah ditahan di situ. Apakah ia juga akan ditahan seterusnya di situ? Masih dalam pertanyaan, tergantung dari pemeriksaan Hang Jam KH Uliang besok pagi atas dirinya. Betul-betul penasaran ia kalau dirinya harus tertahan, cita-citanya untuk mendapatkan Titsin Kang hanya impian belaka. Ia belum pernah merasa cemas menghadapi sesuatu, tapi kali ini mengingat akan nasibnya nanti membuat ia bimbang. Ia menhibur dirinya dengan melamun pada masa lampau, masa masih perawan, pada malam yang sunyi itu ia gemetar ketika ditindihi Siao Chuleng, ia berontak tetapi tidak berdaya dan kemudian menikmati kejadian yang seumur hidupnya tak terlupakan olehnya. Melamun ke situ. Kim Popo menarik nafas beberapa kali dengan sangat lesu. Tiba-tiba dalam asiknya ia melamun, ia kaget kupingnya mendengar suara seperti orang yang membuka kunci kamar tahanannya. Hatinya berdebaran, ia menduga pasti akan kedatangannya bengsin. Ia belagak tidak tahu atas kedatangannya, ia mendekur seperti enak tidur. Segera juga ia merasakan tubuhnya dirayapi oleh tangan akal. Kim Popo Girang bercampur geli, karena tangan akal itu merayapi tubuhnya yang serba padat. Girang Kim Popo karena ia berhasil dalam usahanya menjebak si sipir tahanan, geli karena orang itu benar-benar sangat bernapsu, tangannya menjelajahi tubuhnya dengan agak kasar. To'ako, untuk apa kau datang Kim Popo berkata perlahan. Orang itu, yang bukan lain bengsin adanya, mendengus dan tangannya dengan sebat membukai pakaiannya Kim Popo. Ketika ia menindih si nenek, pada saat itulah Kim Popo tidak sia-siakan ketika, ia menotok jalan darah di iga kanannya bengsin, yang ketika ilu juga roboh di sampingnya Kim Popo. Hehehe Kim Popo tertawa seram. Akhirnya kau masuk perangkap juga. Kim Popo bangkit sambil membereskan pakaiannya yang barusan dibukai bengsin. Ia ambil tongkatnya, sebelum keluar ia persen tendangan pada tubuhnya bengsin hingga si sipir tahanan mencelat tubuhnya dan terbuka totokannya. Kim Popo lupa bahwa dengan tendangannya itu dapat membuka totokannya, maka ia jadi kaget ketika bengsin bangun dan menyerang dirinya. Tapi kekagetannya hanya sejenak. Ia mengegos dari serangan si gagu, kakinya terangkat dan menghantam selangkangan orang, persis mengenakan bola, hingga bengsin pingsan seketika itu. Kau berani main gila pada Popo. Hektometer berkata Kim Popo seraya ia kuncikan kamar tahanan dan sekarang berbalik bengsin yang menggantikan Kim Popo. Pertama-tama ia tolong keluarkan orang-orang perempuan yang ditahan. Mereka kegirangan, akan tetapi sejenak berubah ketakutan lagi. Wanita yang menangis tadi ternyata wanita berparas lumayan, demikian yang lain-lainnya, semuanya ada tiga wanita yang ditahan. Mereka telah menolak dipermainkan oleh K.H. Uliang dan adik-adiknya, makanya mereka ditahan, disuruh memikirkan nasibnya. Katanya, kalau dalam tiga hari mereka masih tidak mau dengan sukarlah menyerahkan dirinya akan diperkosa secara paksa. Kim Popo mendengar laporan itu bukan main marahnya. Kalian jangan takut, ia menghibur. Aku akan basmi gerombolan jahat itu. Melihat si nenek sangat kosan dengan membawa tongkat demikian berat, mereka percaya bahwa Kim Popo ada satu jagoan, maka perasaan takut tadi telah lenyap. Korban pertama dari tongkat tuja Kim Popo adalah temannya bengsin, yang mendengar suara ribut-ribut sudah masuk ke dalam kamar tahanan untuk menanyakan ada apa. Ia segera berhadapan dengan Kim Popo. Kawan bengsin itu kebingungan ketika melihat orang-orang tahanan sudah pada keluar dari kamarnya. Ia mencari bengsin, ternyata kawan itu tidak ada di tempatnya. Ketika ia menghadang di depan Kim Popo tidak banyak mong lagi Kim Popo kerjakan tongkatnya yang berat hingga kepalanya orang itu hancur seketika. Mendengar ribut-ribut, beberapa penjaga lainnya sudah datang ke kamar tahanan, tapi mereka disapu tanpa ampun lagi oleh si nenek jagoan. Salah satu dari mereka dicekuk batang lehernya oleh Kim Popo, yang menanyakan di mana tempatnya K.H. Uliang dan saudara-saudaranya. Orang itu mula-mula tidak mau kasih tahu, tapi setelah Kim Popo mengancam dengan tongkatnya, ia titka berani banyak lagak dan menunjukkan tempatnya Seng Pemimpin. Mula-mula kamarnya K.H. Uliang, di mana orang si K.H. Uliang itu sedang enak tidur dengan istrinya. Pintu ditendang terbuka oleh Kim Popo. Bukan main kagetnya K.H. Uliang. Ia cepat bangun dan sebat senjatanya sebatang tumba. Hehe, K.H. Uliang, kau mau periksa Popo besok, sekarang Popo akan kirim dirimu ke akhirat bentaknya seraya kerjakan tongkatnya. K.H. Uliang menangkis dengan tombaknya mengempelang dari atas ke bawah. K.H. Uliang coba mengegos, tapi kurang cepat. Pundaknya dirasakan amat ngilu kena kehajar tongkat. Cepat K.H. Uliang pindahkan tombaknya ke tangan kiri. Dengan tangan kanan ia tak dapat melayani si nenek, apalagi menggunakan tangan kiri. Enak saja Kim Popo merangsek dan menghantam lagi pundak kirinya K.H. Uliang, hingga remuk tulangnya. Senjata tombaknya juga kontan jatuh. K.H. Uliang masih sempat angkat kaki, tapi belum berapa langkah sudah kesusul. Tongkat Kim Popo bekerja, kepalanya K.H. Uliang seketika itu juga pecah berantakan. Wanita jelek, kau bikin ribut dan berani melakukan pembunuhan di tempat kami? Kim Popo mendengar orang membentak. Ia menoleh, kiranya itu adalah K.H. Usan. He he. Selamat ketemu dengan orang jelek. Kim Popo balas memaki, berbareng ia menerjang. Ia menyodohkan tongkatnya ke arah dada cepat. K.H. Usan mengegos, hanya saya ngegosannya kurang gesit. Tongkat masih melanggar juga bagian atas iganya. Ia berjengit kesakitan. Sebelum ia dapat menggerakkan goloknya buat menangkis tongkat Kim Popo yang menyusul menyodok perutnya, tahu-tahu perutnya sudah ambrol dimakan tongkat. Ia menjerit dan roboh pingsan dengan mandi darah. Kim Popo gembira, melihat dengan beberapa sodokan tongkatnya saja sudah meminta dua korban kepala gerombolan jenggot merah. Beberapa orangnya K.H. Uliang Deng nanekat mengeroyok Kim Popo namun sia-sia saja usaha mereka. Terdengar jeritan saling susul, ada yang kepalanya pecah, tulang pundaknya remuk, kakinya patah keserampang tongkat dan lain-lain. Hingga sebentar saja kawanan penjahat itu pecah nyalinya untuk hadapi si nenek yang sudah jadi kalap. Setelah tidak menemukan lawan lagi, Kim Popo lari keluar. Di luar rumah ia kesamplok dengan K.H. Ubin yang pulau meronda, ia dikawal oleh sepuluh orangnya, semuanya membawa senjata. K.H. Ubin sebenarnya belum waktunya pulang meronda, tapi mengapa laporan darorangnya bahwa dalam markas nenek yang sia yang ditangkap itu terlepas dari tahanan dan mengamuk, maka cepat-cepat ia puyang. Ia terkejut nampak tongkatnya Kim Popo berlumuran darah. Orang tua, kau benar hendak mengugacau markas kami kata K.H. Ubin. Memang aku hendak mengacau, malah hendak membasminya sahut Kim Popo. Kalau kau tidak dikasih rasa, memang juga tidak tahu kelihayan dari kami orang, berkata K.H. Ubin, yang mengira Kim Popo hanya nenek biasa saja kepandainya. Kau boleh unjuk kelihayanmu mengecek Kim Popo. Kalau kalian iihai maka atau ayah dan samiamu tidak jadi korban tongkatku ini. K.H. Ubin kaget mendengar dua saudaranya telah menjadi korban tongkat si nenek. Ia membentak, kau sudah membunuh kedua saudaraku? Kalau benar kau mau apa sahut Kim Popo tenang-tenang saja. Terimalah pembalasanku teriak K.H. Ubin kalap. Berbereng ia gerakan pedangnya menusuk si nenek kosan. Terang. Suara senjata beradu, itulah tangkisan Kim Popo dengan tongkatnya. K.H. Ubin rasakan tangannya kesemutan mencekali pedangnya yang mau terbang dibentur oleh tongkat Kim Popo. Ia tidak nyana si nenek mempunyai tenaga demikian besar. Bagus mengejek Kim Popo. Kau masih boleh menggempur aku beberapa jurus. Kim Popo memandang K.H. Ubin cukup tangguh, karena pedangnya tidak sampai terlepas oleh benturan tongkatnya tadi. Namun, ia tidak mengira kalau K.H. Ubin sedang gelisah untuk menghadapi si nenek yang kosan. K.H. Ubin tidak mau mengadukan pedangnya lagi dengan tongkat si nenek. Ia bertempur mengandalkan gingkangnya. Repot juga Kim Popo menghadapinya. Ternyata K.H. Ubin jauh lebih tinggi kepandainya dibanding dengan dua saudaranya yang telah menjadi korban tongkatnya. Untuk melayani K.H. Ubin kepaksa Kim. Popo keluarkan jurus-jurus ilmu tongkatnya yang mematikan. Untuk semutara K.H. Ubin masih bisa bertahan, tapi perlahan-lahannya keteter. Ia serukan pada sepuluh orang kawannya untuk turun tangan. Hehehe, sudah tak tahan, minta bantuan. Hektometer. Boleh saksikan, Popo nanti bikin kalian lari tunggang-langgang tidak ada lobang untuk semunyikan diri berkata Kim Popo, seraya gerakan tongkatnya lebih gesit lagi. Omongan Kim Popo memang bukannya tembrang, sebab lantas berbukti, beberapa orang sudah terkulai roboh dengan menjerit kesakitan cepat sekali Kim Popo mainkan tongkatnya, kemana tongkatnya berkelebat pasti disusul dengan jeritan lawannya. Sungguh lihai pikir K.H. Ubin. Ia juga dengan sungguh-sungguh mainkan pedangnya. Kim Popo tak mau buang tempo, ia gerakan tongkatnya lebih cepat lagi. K.H. Ubin kewalahan sewaktu ia lengah, tongkat si nenek mampir di rusuknya hingga ia menjerit dan roboh mendeprok di tanah yang lain-lainnya sudah tidak punya nyali untuk bertempur, mereka sudah lari berserabutan. Akan tetapi Kim Popo tidak kasih hati, mereka belum jauh angkat kaki, tongkatnya Kim Popo telah membuat remuk kepala mereka. Melihat kemenangannya yang mutlak, Kim Popo ketawa terkekeh-kekeh. Ia menghampiri K.H. Ubin yang ketakutan setengah mati jiwanya dicabut. Kau sudah menang, apakah kau masih mau membunuh orang lagi tegur K.H. Ubin, matanya menatap wajah Kim Popo yang bengis. Melihat wajahnya K.H. Ubin yang cakep, Kim Popo lemas hatinya. Wajahmu begini cakep, aku menyayangi wajah orang yang cakep, berkata Kim Popo. Aku bebaskan kau dari hukuman mati, biarlah aku hukum begini saja. Tongkatnya menyusul berkelebat, kedua dengkulnya K.H. Ubin dipukul hancur, K.H. Ubin tak tahan sakitnya yang diderita oleh karenanya, maka setelah menjerit ia jatuh pingsan. Kim Popo tidak menghiraukan pula, ia masuk pula ke dalam sekas dan menggeledah. Ia keluarkan wanita yang terpaksa menjadi gula-gulanya tiga pemimpin gorombolan jenggot merah dan ia usir pergi. Sementara itu ia kumpulkan bahan-bahan yang gampang menyala, di lain saat markas gerombolan jenggot merah itu yang menimbulkan malapetaka untuk penduduk sekitarnya telah menjadi lautan api. Kim Popo telah meninggalkan tempat itu dengan ketawa terkekeh-kekeh. Lembah Tong Hangge Ang Hoa Lobo masih belum keluar dari lembah Teng Hangge. Dalam keadaan tidak berpakaian ia lari terbirit-birit dibuntuti oleh Desen. Setelah merasa sudah haman Ang Hoa Lobo hentikan larinya dan duduk mengasuh di bawahnya sebuah pohon. Desen duduk di sebelahnya. Adik Goat, kelihatannya kau lucu tanpa rambut, menggoda Desen. Ia kira Ang Hoa Lobo bakal ketawa dengan digodai demikian, tidak taunya si nenek kembang merah sangat keusar kepada partnernya itu. Plak, plak. Pipinya Desen kena ditampar Ang Hoa Lobo. Kau berani menghina aku? Kurang ajar kau sembarangan berkata semprot Ang Hoa Lobo dalam gusarnya. Sambil meringis-ringis kesakitan, Desen menyahut, Adik Goat, aku toh hanya omong main-main kenapa kau menampar pipiku begitu keras. Ang Hoa Lobo tidak menyahut ia kelihatan menyesal menuruti nafsu hatinya, terdengar ia menghela nafas. Desen, bukan maksudku menyakitimu, barusan hanya menuruti hatiku yang sedang gusar, sehingga telah menamparmu. Harap kau tidak jadi marah. Desen ketawa nyengir melihat pacarnya menyesal. Melihat Ang Hoa Lobo dalam keadaan yang tidak genah dilihat untuk orang sopan, maka Desen telah menawarkan jubahnya untuk dipakai menutupi badannya. Ang Hoa Cobo menyambuti dan mengucapkan terima kasih. Desen, tidak jauh dari sini aku lihat ada orang-orang tani tinggal, coba kau pergi ke sana minta baju tukaran untukku, kau bayar berapa saja mereka minta. Sekalian kau beli makanan untuk kita makan, berkata Ang Hoa Lobo kepada kawannya. Baiklah, menyahut Desen. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Kemana-mana, kemana memangnya, apa aku leluasa berjalan dalam keadaan begini kata Ang Hoa Lobo tersenyum genit. Desen ketawa. Ia pulantas meninggalkan si nenek kembang merah. Setelah Desen berlalu, Ang Hoa Lobo duduk termanggu-manggu memikirkan nasibnya. Ia tidak mengira bahwa ia dibikin malu di lembah Tong Hang Gi oleh si bocah yang dulu ia permainkan wajahnya di Poles Sitam Legam. Bocah itu sangat sakti kepandainya, mana aku ada harapan untuk membalas sakit hatiku. Ia berkata-kata sendirian, wajahnya jadi sangat lesu. Seketika terbayang wajahnya Kwee Cugie yang cakep. Ia menghela nafas. Pikirnya, bocah itu sangat cakep seperti ayahnya, namun kepandainya jauh i-e-bih atas dari Kwee Cugie. Untung ia tidak membalas dendam untuk satu gebukan tempoh hari, kalau tidak, wajah kalah aku. Bagaimana juga si bocah ternyata lebih luhaur pribadinya dibandingkan dengan ayahnya yang sangat kasar menampar pipiku, hingga beberapa gigiku menjadi ompong. Kapan ia mengingat pada saat ia ditampar Kwee Cugie hatinya mengerodok panas bukan main dan ingin membalas menampar orang si Kwee itu sebalik ia, mana kala ia ingat wajahnya Kwee Cugie yang cakep hatinya menjadi lemas lagi. Kita tinggalkan Ang Hoa Lobo sebentar dan mari kita lihat The Sam yang hendak membeli pakaian ia masuk ke perkampungan petani dan menanyakan kalau-kalau di antara mereka ada yang hendak menjual pakaiannya akan tetapi tidak satupun yang mau melepaskan pakaiannya dijual. The Sam jadi sangat mendengkol. Menuruti hatinya, ia mau bikin onar dan merampas terang-terangan, namun ia pikir perbuatan itu sangat gegabah. Kalau sampai ketahuan Kwee ini ia bisa dapat susah oleh perbuatannya yang tidak benar. Pikir punya pikir, akhirnya ia mengambil putusan untuk mencuri saja. Kebetulan ada pakaian perempuan yang sedang dijemur, ia sudah sikat di luar taunya yang punya. Ia kira perbuatannya itu tidak ada yang lihat, ia lantas lari pulang untuk menemui Ang Hoa Lobo. Dugaannya tidak ada yang melihat perbuatannya ternyata tidak benar, sebab ia lari kelihatan dikuntit oleh sesosok tubuh yang gesit sekali. Dari sedikit agak jauh orang itu menyaksikan The Sam menyerahkan pakaian curiannya kepada Ang Hoa Lobo. Kiranya untuk ia yang telanjang, menggugam orang itu, ketika melihat Ang Hoa Lobo membuka jubah The Sam dan tubuhnya yang telanjang dilihat tegas olehnya. Dengan menggunakan kesempatan Ang Hoa Lobo perhatiannya ditumplek mengenakan pakaiannya, orang itu gunakan ginkangnya datang mendekati dan sembunyi di balik pohon. Aha, pas juga pakaian ini coba kau lihat berkata Ang Hoa Lobo, seraya berpose di depannya The Sam. Yang ketawa gelak-gelak melihat barang rampasannya pas benar dipakai oleh Ang Hoa Lobo. Pakaian sudah dapat, kata The Sam. Sekarang tinggal kita cari ikat kepala, untuk menutupi kepalamu yang gundul, Adik Goat. Orang yang sembunyi di balik pecon, terkejut mendengar suara The Sam dan disebutnya Adik Goat lebihan pula bikin wajahnya pucat. Orang itu bukan lain adalah Kim Popo, yang sudah datang ke lembah Tong Hangge. Ia kenali suara The Sam, bekas pacarnya, dan Ang Hoa Lobo yang dulunya bernama Teng Goat Go. Ia heran mereka bisa berkumpul bersama-sama. Apa mereka sudah jadi laki bini seperti siau culeng tempoh hari? Tanya Kim Popo dalam hati kecilnya. Ia tidak lantas unjukkan diri, ia mau tahu apa mereka akan berbuat lebih jauh. Tampak dua orang itu duduk berdekatan. The Sam, apakah kau bawa juga makanan untukku terdengar Ang Hoa Lobo berkata pada kawannya? Ada, ada, ini kau boleh makan, sahut The Sam seraya keluarkan makanan kering dari sakunya diserahkan kepada Ang Hoa Lobo. Si nenek kembang merah bersenyum genit pada The Sam. Kau memang ada sangat perhatikan diriku, lebih baik dari siau culeng tempoh hari. Ang Hoa Lobo berkata sambil makan kue kering. Tergetar hatinya Kim Popo. Sekarang ia dapat kepastian The Sam benar telah menjadi kawan akrabnya. Si nenek kembang merah. Kemana siau culeng terginjia? Ia menanya pada dirinya sendiri. Ia heran, kenapa kepalanya Ang Hoa Lobo gundul kelimis, seperti seorang nikau? Ia masih mau dengar lebih jauh apa yang dibicarakan oleh mereka, maka Kim Popo masih belum mau munculkan diri. The Sam, sakit hati ini rasanya sukar dibalas bocah itu sangat hebat kepandainya, sampai kepalaku ia bikin licin kelimis tanpa disadari olahku, terdengar Ang Hoa Lobo menyatakan pikirnya. Memang, aku pikir juga demikian, adik Goa cuma saja ia tidak mau berlaku kejam kepadaku, ia hanya menyontek tali celanaku hingga kemedoran. Kalau mau, ia sudah siang-siang mengirim jiwaku ke lain dunia. Kim Popo dengar The Sam menjawab. Bocah? Siapa bocah yang dimaksudkan oleh mereka yang kepandainya sangat hebat? Kim Popo bertanya-tanya dalam hati kecilnya. Kim Popo tidak sempat memikirnya, karena ia sudah dengar pula Ang Hoa Lobo berkata, Semenar uja aku tak usah merasa penasaran dan sakit hati kepadanya, ia sudah membuat aku malu, karena aku masih hutang satu gebukan padanya dan tempo dulu aku sudah poles mukanya menjadi hitam legam. Ia bermurah hati, tidak sampai membunuh aku. Di poles sitam legam memotong The Sam. Adik Goat, apa ia bukannya Hek Bin Sintong yang namanya termasyur di kalangan Kang O? Mungkin dianya, The Sam? Memangnya kenapa tanya Ang Hoa Lobo? Ang Hoa Lobo hanya menyekap diri saja di Coa kok, nama Hek Bin Sintong ia hanya samar-samar saja mendengarnya, tidak demikian dengan The Sam yang berkecimpung dalam merimba persilatan, banyak dengar cerita orang. Hek Bin Sintong namanya mumbul ketika mengalahkan Su Chuan Sam Set, lebih berkumandang lagi dan menjadi benuah bibir dalam merimba persilatan, si bocah telah berhasil memasuki goa ular dan meyakinkan kitab mukjijat, It Sin Keng, malah kata orang, It Sin Keng ada sama si bocah. Hek Bin Sintong pada waktu itu menjadi incaran dari orang-orang Kang O kenamaan untuk merampas kitab mukjijatnya. Maka ketika mendengar jawaban Ang Hoa Lobo, mendadak saja The Sam menggigil tubuhnya, hingga si nenek kembang merah menjadi heran dan menanya, The Sam, kau kenapa seperti yang sakit panas dingin? Adik Goat, kau jangan berurusan dengan bocah sakti itu, sahut The Sam ketakutan. Jangankan kita berdua yang kepandainya terbatas, taruh kata ia menghadapi seratus orang kuat dari berbagai partai, belum tentu dapat menyentuh ujung bajunya saja. Hek Bin Sintong sangat tersohor namanya dalam kalangan Kang O, The Sam, apakah kau bicara betul tanya Ang Hoa Lobo, ikut-ikutan ketakutan. Untuk apa aku manakut nakuti adik Goat, sahut The Sam, lalu The Sam menceritakan apa yang dapat ia dengar, bagaimana Hek Bin Sintong dikepung oleh banyak orang kuat dari rimba persilatan ketika ia barusan saja kenar dari goa ular. Semua telah menjadi pecundangnya. Jangan pula dapat menangkap Hek Bin Sintong, sedang ujung bajunya orang tak bisa menyentuhnya. Sungguh hebat bocah itu. Memuji Ang Hoa Lobo. Dari itu, adik Goat, mari kita cari tempat lain saja, sahut The Sam. Ang Hoa Lobo anggukan kepala. Ia setuju dengan pikiran The Sam, ia berkata, baiklah, kalau kita sudah mendapat tempat yang baik, tidak jahatnya kalau kita meyakinkan kepandainan lebih dalam, meskipun itu tidak ditujukan untuk melayani Hek Bin Sintong, bukan? The Sam, kau sungguh membuat hatiku selalu senang. Ang Hoa Lobo berkata, seraya ulur tangannya menarik The Sam datang lebih dekat. Kemudian ia merangkul dan menciumi pacarnya. Manusia-manusia hina, tengah hari bolong mencinta, sungguh membuat orang sopan sangat muak melihatnya tiba-iba terdengar orang berkata, hingga Ang Hoa Lobo dan The Sam yang sedang berpelukan menjadi lompat berpisahan. Ang Hoa Lobo mengira tadi Eng Lian, atau Bwee Hyang yang menegur, hatinya berdebar-debar takut, tapi ketika ia awasi orang yang menegur wajahnya buruk, lantas saja ia tertawa terkekeh-kekeh. Aku kira siapa, tidak taunya yang datang adikimnya si orang Syedir. Ang Hoa Lobo menyindir. The Sam sementara itu menjadi tertegun mengawasi kepada orang yang muncul tiba-tiba itu, yang ia kenali adalah bekas pacarnya dulu, ia tahkong Kim Nyo alias Kim Popo. Ia tidak menduga di situ bakal ketemu Kim Popo, yang lama ia cari-cari tidak ketemu. Adik Kim, kau dari mana? The Sam menanya mesra, pikirnya ia hendak membuat reda amarahnya Kim Popo yang tampak beringas menakuti. Untuk apa tanya, ia tentu sedang mencari kau si orang Syedirirang Hoa Lobo lagi. Lekas kau peluk adikimu yang manis itu. Tutup bacotmu perempuan Hina bentak Kim Popo yang kewalahan menahan sabarnya, hingga gemetaran badannya. Kau berani menyebut aku perempuan Hina? Memangnya kau perempuan terhormat? Hektometer. Kalau perempuan terhormat juga tidak nanti menguber-uber lelaki. Kau yang menguber-uber lelaki, bantah Kim Popo sengit. Sudah siau culeng kau rebut dari tanganku, sekarang The Sam kau jadikan gendakmu. Hektometer. Dasar perempuan tidak tahu malu. Dua musuh itu lama tidak ketemu sekarang mereka berjumpa di lembah Tong Hang Gai, sungguh kebetulan sekali. Tadinya Kim Popo tidak kenali The Sam yang berubah buruk. Rupanya setelah mengetahui ia galang gulung dengan Ang Hoa Lobo, ia lantas tahu bahwa buruknya wajah The Sam itu karena dirusak oleh si nenek kembang merah seperti ia telah berbuat dulu terhadap siau culeng. Kau yang tidak tahu malu mencuber-uber The Sam menyindir Ang Hoa Lobo. Dari dulu memang kau tidak tahu malu. Siau culeng sudah tidak mau padamu. Masih kau ngotot untuk mempertahankan orang yang sudah bosan. Sungguh tidak tahu malu. Dari dulu, memang Kim Popo kalah kalau adu mulut, maka sekarang juga Kim Popo harus akui keunggulan lawan, yang membuat hatinya panas seperti dibakar. Ia tadinya mau memaki pula lebih banyak, tapi pikirnya lagi, ia adu mulut juga tak ada gunanya, maka sebagai gantinya tongkatnya dikasih bekerja menyerang Ang Hoa Lobo, yang tadkala itu memang siap dengan tongkatnya juga. Kedua musuh berat itu lantas saja bertempur seru. Kau mau melawanku? Hektometer. Kim Nyo, jangan mimpi. Kau bakal menang jengek Ang Hoa Lobo. Kau kira kepandayanmu dapat mengalahkan aku? Kau jangan mimpi. Hei, mari kita berhantam sampai seribu jurus asal kau dapat bertahan dari tongkatku. Ang Hoa Lobo memandang enteng pada Kim Popo. Ia pikir Kim Popo kepandayanya tak seberapa, masa dapat menang padanya. Namun, ketika melihat makin lama Kim Popo memainkan ilmu tongkatnya sangat hebat, Ang Hoa Lobo jadi kedar juga. Ia terus berikan perlawanan seru, ia gunakan tongkatnya mengarah bagian-bagian yang mematikan. Sayang, semua itu dapat ditangkis oleh Kim Popo yang lincah sekali gerakannya. Hei, kepandayan kau tambah juga tiba-tiba Ang Hoa Lobo berkata. Memangnya hanya kau saja yang tambah kepandayan jengek Kim Popo. Dua macan betina itu bertarung sangat hebat. Suara wat-wut-wat-wut dari bekerjanya tongkat berulang kali terdengar. Tongkat kedua pihak perdengarkan suara menderu-deru saking hebatnya mereka menekan. Mula-mula desam masih dapat bedakan yang mana Kim Popo dan yang mana Ang Hoa Lobo, tapi makin lama mereka bertarung makin cepat, hingga tampak dua bayangan saja yang berkelebatan. Bab 15. Angin pukulan tongkat mencapai jarak dua tombak, hingga desam tidak berani datang dekat-dekat. Hatinya saja yang merasa sangat cemas, ia tidak berdaya untuk melerai dua jago betina itu. Kepandayannya di bawah dari mereka, kira bagaimana ia dapat melerainya? Desam berdiri bengong terlongong-longong menyaksikan dua betina itu bertempur mati-matian. Desam mengira mereka bertarung karena gara-gara dirinya, Desam, ia tak tahu mereka bertempur karena dendaman lama. Mereka telah keluarkan jurus simpanan yang hebat, namun keduanya sama tandingan, belum kelihatan ada yang keteter. Masing-masing mengagumi kepandayan lawan, namun making masing tidak mau mengalah, mereka sudah berkeputusan dekat, bahwa kematian saja yang menentukan nasib mereka. Pada saat itulah, tiba-tiba, dari kejauhan tampak setitik hitam itu membesar, itulah si burung raksasa yang terbang mendatangi. Si Raja Wali Emas dengan garangnya terbang ke arah tempat pertarungan. Desam ketakutan setengah mati dan lari mengumpatkan saat mendekati pohon. Ketika sudah datang dekat, si burung raksasa mengebut dengan sayapnya yang luar biasa ke arah Kim Popo dan Ang Hoa Lobo yang sedang ngotot bertempur. Kebasan sayap si Raja Wali Emas akibatnya hebat, karena kedua jago betina itu dapat dipisahkan dan terlempar beberapa meter jauhnya. Keduanya masih penasaran dan hendak bertempur pula, tapi kembali si burung raksasa mengebaskan sayapnya dan dua jago betina itu terlempar jauh sekali. Keduanya bergulingan untuk beberapa lamanya. Mereka dengan gesit sudah melejit berdiri pula. Kali ini mereka tidak bertempur, hanya mendongak mengawasi si burung Raja Wali yang melayang-layang di atasnya dengan sangat gisar, keduanya pada mengacung-acungkan tongkatnya, seakan-akan menentang kepada si Raja Wali, mulutnya mencaci maki dengan penuh penasaran. Burung sinting, kau kemari kalau berani, tantang Kim Popo. Memang itu burung celaka, mari kau datang dekat, akan ku kempang pecah kepalamu teriak Ang Hoa Lobo yang tak kurang gusarnya. Sayup-sayup terdengar orang cekikikan ketawa. Kapan dua jago betina itu mengawasi lebih tegas, ternyata di punggung si burung raksasa ada dua gadis jelita yang sedang duduk dengan ketawa cekikikan. Dua nenek itu makin marah. Sekarang marahnya ditumplek pada Buwee Hyang dan Englian mereka mencaci maki habis-habisan. Rupanya suara mereka kedengaran oleh dua jelita itu. Es ebab kedengaran Englian balas memaki dua, Hei nenek-nenek sedeng, sinting. Kalian bukan mengucap terima kasih kami pisahkan kalian berkelahi ini malah memaki orang, apa macam jadi orang tua bertempur begitu hi-hi-hi-hi. Budak Hina teriak Kim Popo gemas kau datang kemari, rasakan tongkat nenekmu. Ang Hoa Lobo juga tak mau ketinggalan unjuk kegalakannya ia acungkan tongkatnya dan menantang kedua jelita kita untuk bertarung. Tiba-tiba terdengar si burung raksasa perdengarkan suaranya yang meringkik menakutkan, hingga kedua nenek itu menjadi terkejut dan kenar juga. Tiba-tiba burung itu menukik tajam, Kim Popo dan Ang Hoa Lobo memejamkan matanya terima binasa sebab untuk lari sudah tidak keburu. Untuk kekagetannya tangannya dirasakan enteng. Kiranya tongkat Kim Popo dan Ang Hoa Lobo dalam cengkeramannya si burung Raja Wali dan sedang dibawa terbang naik ke angkasa. Hati kedua nenek itu lega, hanya tongkatnya yang hilang, bukannya jiwanya. Mereka jadi saling pandang dengan hidung mendengus. Dasar kau perempuan sialan tongkatku jadi dibawa si burung bangsa Kim Popo menyalahkan Ang Hoa Lobo. Tentu saja si nenek kembang merah tidak mengerti dirinya dikatakan sialan. Ia menyahut, kau yang sialan makanya tongkatku disambar burung sinting itu. Kau memang perempuan jalan makanya juga burung membenci padamu. K.U.U. perempuan jalan kalau tidak menguber-uber lelaki. Rupanya dendaman lama tidak mudah dilenyapkan, maka kedua musuh itu sudah bertengkar lagi. The Sam menjadi cemasia berkata, Adik Kim dan Goat, aku mohon kalian jangan bertengkar lagi. Mari kita lekas pergi dari sini, kuatir nanti Hak Bin Sintong datang. Kalian lihat, Raja Walinya sudah datang, pasti Hak Bin Sintong sudah tidak jauh lagi dari sini. Mari kita pergi mengajak The Sam. Peduli apa dengan Hak, Pek, atau Cek Bin Sintong, aku tidak takut kata Kim Popo dengan suara tenang. Ia mau pertunjukkan kepada Ang Hoa Lobo dan The Sam bahwa ia tidak takuti siapa juga. Sebaliknya dengan si nenek kembang merah, mendengar The Sam menyebutkan namanya Hak Bin Sintong hatinya sudah keder dan ingin berlalu dari situ, cuma saja si musuh terus mengejeknya, hingga ia jadi panas dan hampiri Kim Popo. Memangnya kau mau jadi jagoan? Kau kira aku takut? Mari, mari kita bergebrak lagi ditantang Ang Hoa Lobo yang jadi gemas dengan mulutnya Kim Popo yang terus-terusan menyindiri dirinya. Siapa yang takuti kau, perempuan liar? Mari sini, aku akan bikinmu kamu babak belur. Kim Popo balas menantang, seraya gulung lengan bajunya. Ang Hoa Lobo di lain pihak juga sudah menggulung lengan bajunya. The Sam menjerit-jerit melerai, akan tetapi kedua musuh buyutan itu tidak mau mengerti dan mereka kembali bertempur seru. Keduanya masih penasaran, mereka tidak ingat kepada burung raksasa tadi yang memisahkan mereka, tanpa turun tangannya si burung Raja Wali yang melerai, rasanya di antara dua jago betina itu sudah ada salah satu yang menggeletak mati. Sedang sengitnya mereka bertarung, tiba-tiba terdengar suara ketawa melengking tajam. Itulah ketawa dari seseorang yang lewekangnya susah diukur tingginya, sebab meskipun Kim Popo dan Ang Hoa Lobo yang mempunyai lewekang tinggi, tidak urung hatinya tergetar dan suara ketawa itu menusuk tajam ke dalam telinga. Mereka hentikan bertempurnya dan masing-masing celingukan mencari dari mana datangnya suara ketawa tadi. Kapan mereka mendongak dan mengawasi ke atas pohon, di sana ada orang muda berwajah cakap tengah uncang-uncang kaki ketawa nyengir ke arahnya. Mereka lantas saja menguduga bahwa suara ketawa tadi adalah keluar dari mulutnya anak muda di atas pohon itu. Desem tampak menggigil badannya, sedang Ang Hoa Lobo yang kenali siapa pemuda itu diam-diam sudah menarik Desem untuk angkat kaki. Mereka sudah tobat untuk berhadapan dengan si bocah sakti. Sebaliknya dengan Kim Popo. Ia biarkan Ang Hoa Lobo dan Desem berlalu, tapi ia menggapai pada si anak muda dan berkata, Mari sini, kau belum kenal dengan kepala nenekmu, makanya kau usilan. Lekas turun. Aku sudah turun, kau mau apa nenek tua Kwe-ing tiba-tiba saja sudah berada di depan Kim Popo yang barusan menantangnya hingga si nenek menjadi terkejut akan kecepatannya orang bergerak menggunakan gingkang. Kim Popo terkejut kapan nampak wajahnya Kwe-ing yang sangat cakep. Kau, katanya dengan suara tertahan. Ya, aku anaknya Liok Sinshe sahut Kwe-ing ketawa. Kim Popo berdebaran hatinya. Ia lihat parasnya Kwe-ing memang sama dengan Liok Sinshe, makanya juga ia kata dengan ragu-ragu tadi. Biasanya, kalau mendengar disebut namanya Liok Sinshe Kim Popo lari terbirik-birit. Tapi sekarang ia ketawa nyengir, ia tidak takut, karena ia sudah bertambah kepandainya, tidak takut ia menghadapi Liok Sinshe yang dulu sebagai momok untuknya. Aha, kata si nenek. Tempo hard kau ketemu aku mukamu hitam macam pantat kuali, sekarang berubah cakep seperti bapaknya, kau toh Hak Bin Sinshe, bukan? Aku bukan Hak Bin Sinshe lagi, sudah berubah menjadi Giyok Bin Longkun menggoda Kwe Injenaka. He he, memang pantas kau pakai nama baru itu, Kim Popo tertawa. Aku tak peduli kau Hak Bin Sinshe atau Giyok Bin Longkun, yang penting kau harus tahu datai iknya aku kemari dengan mempunyai maksud tertentu. Kau bermaksud apa datang kemari tanya Kwe Inheran. Kau jangan berlagak pilon, kata Kim Popo. Tempo hari kau sudah rampas pulang tiam hiat pit koat, aku tak akan tarik panjang, asal kau sekarang suka menyerahkan It Sin Keng kepadaku. Oh, jadi Popo datang jauh-jauh untuk It Sin Keng menyindir Kwe Injen. Ya, lekas kau keluarkan dan serahkan pada nenekmu, kata Kim Popo senaknya saja. Kalau Popo punya kepandayan, boleh masuk dalam goa ular, sebab It Sin Keng ada di sana, mengapa kau minta padaku? Kau mau membohongi Popo mu aku tahu It Sin Keng sudah di tanganmu, makanya juga aku datang kemari. Lekas, jangan main-main, aku tak ada tempo. Kwe In ketawa gelak-gelak mendengar Kim Popo nyerocos senaknya saja. Apa yang kau ketawakan anak kecil bentak Kim Popo? Aku ketawakan lagakmu. Popo, kau datang buat minta It Sin Keng, sedang aku tidak punya kitab mujijat itu, kira bagaimana aku dapat kasihkan kepadamu. Kau jangan bikin Popo mu marah. Lekas kasih kitab itu padaku, urusan selesai sampai di sini sudah. Popo tidak ada tempo lama-lama bicara dengan kau. Itu nenek telah gila, untuk apa adik In Layani tiba-tiba Eng Lian nyeletuk. Kiranya dengan diam di Ameng Lian dan Wee Hei yang sudah datang ke situ, untuk melihat keramaian Kim Popo akan dikocok oleh adik Innya. Anak kecil, kau jangan campur urusan orang tua bentak Kim Popo nyaring. Orang tua justeru jangan campur urusan anak kecil, lekas kau enyah cari sini Eng Lian mengusir. Kau berani usir aku bentak Kim Popo marah. Kenapa tidak berani? Awas asal kau omong tentang It Sin Keng lagi, nonamu tidak segan-segan akan mengunci mulutmu. Eng Lian jawab dengan berani. Kim Popo marah kau anak kecil berani amat bentaknya. Kau orang tua berani amat Wee Hei yang menyelak, sebelum Eng Lian menyaut. Hei Kim Popo tertawa. Mari, dua-duanya maju, Popo nanti kasih les bagaimana rasanya kalau pantatmu dihajar. Wee Hei yang dan Eng Lian ketawa cekikikan mendengar perkataan Kim Popo. Mereka anggap si nenek amat lucu. Hei, kau kerurusan sama itu anak-anak kecil, atau sama aku si orang tua menggodak Wee Insraya mengawasi wajahnya si nenek. Kim Popo deliki matanya. Kalian mau permainkan Popomu bentaknya? Siapa sudi punya Popo setengah sinting berkata Eng Lian. Kurang ajar bentaknya. Jangan berdua, hayo kalian bertiga maju semua, Popomu tidak tinggal lari. Betul menegasi Wee Hei yang ketawa. Kenapa tidak betul Kim Popo panas hatinya? Jagowan benar Kim Popo itu berani menantang Kwee In bertiga maju sekaligus. Kim Popo hanya mengukur kepandainya sangat tinggi, tidak mengukur berapa kepandainya tiga bocah itu yang menggodai kepadanya. It's in keng untuk sementara terlupakan oleh Kim Popo saking panas hatinya. Hayo, mari kita kerubuti Nenek Jagowan ini mengajak Wee Hei yang pada Kwee In dan Eng Lian. Mereka memang sudah sepakat akan mempermainkan Kim Popo. Maju, majulah, jangan takut Popo tak akan menurunkan tangan jahat kata Kim Popo pasraya tertawa terkekeh-kekeh. Belum habis ketawanya, ia rasakan kupingnya ada yang gak jawar. Itulah Eng Lian yang menyerang dengan tiba-tiba hingga si Nenek kaget kupingnya kena dijiwir anak kecil. Ia memburu pada Eng Lian dan mengirim serangan dengan tangan terbuka, namun sebelum ia mengerahkan lewekangnya, Wee Hei yang menyambar dan menjiwir kuping yang saptunya lagi, hingga si Nenek berkau-kau kemarah. Belum ia menutup rapat mulutnya, tiba-tiba selembar daun kecil masuk ke mulutnya dan nyelip di tenggorokannya, hingga ia kuak-kuek untuk mengeluarkannya. Itulah Wee Hei yang meniup daun dari telapakan tangannya dan masuk persis dalam mulutnya Kim Popo. Sedang batuk-batuk dan kuak-kuek mengeluarkan daun yang menyelip di tenggorokannya, tiba-tiba kakinya yang kiri ditarik Eng Lian, kemudian yang kanan oleh Wee Hei yang hingga ia sangat marah. Ia gunakan Cian Kintui, membikin berat badannya ribuan kati, supaya jangan terangkat oleh dua darah jelita itu. Ia sebenarnya berhasil menggunakan ilmunya itu kalau saja Wee Hei yang tidak jel campur tangan. Si bocah nakal dekati si nenek dan menepuk kibulnya, hingga tenaga yang telah terpusatkan tadi menjadi buyar dan dengan entengnya Wee Hei yang dan Eng Lian menggusur si nenek beberapa meter jauhnya, kemudian dilemparkan setelah diayun ambingkan dulu. Beluk terdengar suara tubuh terbanting. Itulah Kim Popo yang jadi sangat penasaran dipermainkan oleh tiga anak kecil. Bagus, bagus kalian menghina satu nenek. Kalian mengeroyok, keroyoklah dan mampu si sekali, nenekmu tidak takut berkata Kim Popo ketika melihat ia sedang ditertawakan oleh Wee Hei dan dua gadisnya. Kapan tadi minta dikeroyok tanya Wee Hei yang keheranan mendengar perkataan si nenek yang dibalik-balik. Makanya, aku sudah bilang ia nenek sinting. Seenaknya saja menjilat kata-katanya menyelak Eng Lian sebelumnya Kwee Hei Jadi bagaimana kemauanmu tanya Kwee Hei Kau jangan ikut-ikutan biar kedua anak kecil ini mengeroyok aku sahut Kim Popo Kwee Hei ketawa gelis sambil mengedipi dua gadisnya. Jadi kami berdua yang melawan nenek kata Eng Lian jenak. Kim Popo tersenyum pikirnya Nah, kena juga aku tipu kau berdua bisa apa tanpa bantuan bocah? Hatinya kegirangan ia bakal permainkan Kwee Hei dan Eng Lian. Mari, mari maju tangannya sambil pasang kuda-kuda. Enci Hei kau dari belakang aku dari depan bisa apa sih nenek tua itu terhadap kita kata Eng Lian seraya ketawa cekikikan. Kwee Hei yang yang juga ketawa-ketawa telah mengiakan. Diserang dari belakang dan depan si nenek pasang metu benar-benar awas. Serangan datang teriak Eng Lian menyusul tangannya bergerak dan kepalanya menjotos ke arah dada si nenek. Cepat serangan itu diluar dugaan Kim Popo maka dengan gunakan gerakan ular kaget lompat setindak ke belakang baru ia dapat menghindarkan serangan si darah nakal. Apa mau dari belakang sudah ada Buwe yang menyambut dengan serangan ke arah punggung. Si nenek kaget mengetahui datangnya serangan dari belakang buru-buru ia buang dirinya ke samping. Ia cepat melejit bangun lagi sial Eng Lian sudah siap dengan pukulan menyilang hingga Kim Popo terjepit dari depan belakang. Namun dua gadis kita hanya main-main saja mereka tidak teruskan pukulannya hingga si nenek bernapas lagi. Sebenarnya ia harus tahu bahwa itu hanya kemurahan hati dari kedua jelita itu tapi si nenek memang bandel belum kapok kalau belum dikasih rasa maka ia sudah menyerang pada Eng Lian yang sedang cekikikan ketawa. Ini boleh dikatakan serangan membokong. Namun Eng Lian tidak gugup ia buang dirinya ke samping berbareng kakinya menggaet sehingga si nenek jatuh terpelanting. Gesit gerakannya Kim Popo begitu jatuh ia melejit bangun lagi cuma sayang didului oleh Bwee yang sebelum ia tahu apa-apa ia rasakan pipinya ditampar dua kali hingga mau semaput rasanya. Ia balas dengan pukulan maut tapi Bwee yang sudah tidak ada di dekatnya. Mulutnya sudah dibuka hendak memaki tahu-tahu diremas oleh Eng Lian hingga si nenek berkau-kau kesakitan dan hampir mewek digocek oleh dua jelita kita. Kwee yang menyaksikan itu Sarawa telah tertawa gelak-gelak. Kim Popo berdiri dengan muka bengis penuh penasaran. Bocah, kau tertawakan apa bentaknya kemudian. Bagaimana, apa kau menyerah Kwee balik menanya. Dasar nenek bandel, ia belum menyerah rupanya. Ia berkata, aku kalah karena dikeroyok dua orang, sekarang kau boleh maju satu demi satu, nenekmu belum tentu kalah cobalah, nanti baru ketahuan kelihayaan nenekmu. Lucu sebenarnya segala omongan Kim Popo, tadi ia minta dikeroyok dua, lantas menantang satu sama satu, ia tidak rela dikalahkan oleh dua orang. Kwee 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 dan eng lian ketahuan ngikik. Mereka tahu memang Kim Popo orangnya bandel, omongannya suka diputar balik, ini mereka dengar dari kwee yang telah memberitahukan dua gadisnya sebelum mempermainkan si nenek. Kwee dan dua gadisnya sudah berkumpul pula. Untuk bikin kau merasa puas, maka kau boleh pilih. Di antara kami siapa yang kau ingin ajak berkelahi dulu. Berkata kwee kepada Kim Popo. Si nenek membuka lebar matanya. Ia tahu kwee tentu paling kuat, dengan menundukan si bocah rasanya tidak sukar untuk ia dapatkan itsin keng. Maka ia lain berkata, bocah, aku mau bertempur dengan kau. Tapi dengan syarat, kalau kau kalah dua budak itu jangan penasaran dan nanti mengeroyok pula aku. Ini dan lagi. Dan lagi, apa tanya kwee ing ingin tahu. Dan lagi, kalau syarat yang aku katakan tadi terpenuhi, kau harus menyerahkan padaku itsin keng. Jawab Kim Popo sambil ketawa. Itsin keng, mengagumam kwee en. Untuk memenuhi syaratmu tanpa itsin keng. Mungkin aku bisa luluskan, kalau kitab mujijat itu dibawa-bawa aku tidak bisa terima karena kitab itu tidak ada sama aku. Hektometer mendingus Kim Popo. Kau bukan laki-laki, tidak berani menerima syaratku. Baik begini saja, kata kwee en. Kalau aku kalah dayam tiga jurns, aku dengan dua encik akan tekuk lutut di depanmu mengaku kalah dan angkat sebagai guru kami, tapi kalau kau yang kalah bagaimana? Syarat demikian tidak jelek, sahut Kim kalah, aku akan pergi meninggalkan lembah dan berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi. Itu si keenakan untukmu, nenek tua menyelak Englian. Habis, bagaimana mestinya tanya Kim Popo, sambil deliki mat tanya. Asal kau kalah, tak usah kau berlutut, tapi kasihkan tanganmu untuk aku pelintir seperti dulu kau pelintir tangannya adik In, maukah? Kim Popo terkejut Englian mengungkap kejadian dulu-dulu, terbayang olehnya bagaimana ia pelintir si bocah hingga berketel-ketel keringatnya mengucur saking menahan sakit. Ia lakukan itu untuk mendapatkan kitab ilmu menotok jalan darah dari Kuen. Mengingat bagaimana sengsaranya tangan di pelintir demikian, ia ragu-ragu untuk menerima syarat yang diajukan si gadis nakal. Bagaimana kau bersedia desak englian ketika melihat si nenek diam saja. Mana ia berani adik lian. Nenek kita orangnya licik, mana ia mau terima, kata Bue Ehi yang pada englian. Nyalinya kecil, kau lihat saja romannya. Kim popo nasping, panas kuping, dihina Bue Ehi yang tanpa menghiraukan akibat duanya pula ia berkata, baik iya aku terima syarat yang dimajukan nona kecil tadi. Enci, kau keliru, nyalinya besar bukan memenci englian segera mengedipi matanya kepada Bue Ehi yang Kue Ehi ketawa saja melihat dua gadisnya mengocok si nenek. Bagaimana caranya sekarang kita bertempur tanya Kim Popo. Sukanya kau boleh pilih sendiri, sahut Kue Ehi Kim Popo tidak mau makan tempo, ia mau dalam segebrakan saja Kue Ehi sudah dijatuhkan, maka ia telah memilih jalan licik. Ia berkata, begini saja, kita adui wakang. Kau berdiri dalam jarak tiga langkah, aku memukulmu. Asal kau tahan pukulanku tidak bergeming, artinya kau menang. Tak usah kita bicarakan tiga jurus segala. Enak saja kau ngomong, nyeletuk englian. Mana bisa begitu, itu tandanya kau sangat licik nenek tua. bagaimana kalau dibalik? Tidak apa, biarkan ia puas kata Kweein. Kim Popo sebenarnya tidak menjawab perkataan englian, sebab memang terang-terangan ia berlaku licik. Ia merasa syukur Kweein menyelak dan menerima usulnya. Dasar anak tolol, ia mengatakan Kweein dalam hatinya. Kau masa tahan pukulan nenekmu yang digerakan dengan tenaga penuh. I. Dasar aku bakal punya tiga murid, ada-ada saja, tawaran yang tidak lumrah menerima saja. Englian tidak kata apa-apa lagi, ketika Kweein menyelak. Ia berkata tadi hanya untuk bikin si nenek kegirangan saja dan bernapsu kumpulkan tenaganya memukul Kweein, sebab ia tahu benar Kweein pasti bikin si nenek malu. Mari kita mulai kata Kweein baiklah, sahut Kweein dan berdiri di depan Kweein dalam jarak setombak. Kenapa kau tidak pasang besi, kuda-kuda tegur Kweein melihat Kweein berdiri biasa saja untuk kasihkan dirinya diserang. Aku tak biasa pasang besi, jawabnya tenang. Hektometer mendingus Kweein ia merasa dihinasi. Bocah diam-diam ia berkata lihat aku nanti bikin malu kau Bocah siap seru Kim Popo nyaring. Ia kumpulkan tenaga dalamnya kemudian ia menyerang dengan hebat sekali. Hebat karena ia menggunakan tenaga maximum untuk membuat terpental tubuhnya Kweein angin pukulan yang keras melanda Kweein akan tetapi si Bocah tinggal tidak bergeming malah angin pukulan itu tertolak balik dan menyambar dirinya Kim Popo yang sedang ketawariang. Seketika itu juga tidak ampun lagi Kim Popo jatuh terpelanting beberapa meter, kemudian duduk semedi untuk mengusir rasa sesak di dadanya. Setelah rasa sesak mulai reda, ia membuka matanya dan dapatkan dirinya sedang diawasi oleh Kweein dan dua gadisnya. Bimbang pikirannya, apakah ia harus menyerah? Kalau menyerah, bagaimana sakit nanti tangan di pelintir Englian? Sebaliknya, kalau ia tak menyerah, apakah ia dapat melarikan diri dari si bocah dan dua gadisnya yang kelihatan mempunyai ginkang yang hebat? Ia mengambil putusan daripada terhina lebih baik ia melarikan diri. Demikian, ketika Kweein dan dua gadisnya sedang kasak kusuk, ia gunakan ketika itu untuk melejit terdengar siulan nyaring tau-tauseng Raja Wali sudah melayang-layang di atas kepalanya Kim Popo. Tampak ia menukik dan melayang rendah, satu kebasan dari sayapnya cukup membuat Kim Popo terpelanting bergulingan di tanah. Kim Popo masih dapat melejit bangun dengan menggunakan ilmu lehai tateng, ikan gabus meletik, ia coba melarikan diri lagi sambil tidak hentinya mulutnya memaki-maki si burung raksasa Tia Sung Sang Sumbel. Belum berapa jauh lari, kembalinya dikebut oleh sayapnya si burung raksasa, kembali Kim Popo bergulingan hingga kondenya, gelung, tak keruan dan rambutnya beriap-riap seperti orang gila. Kim Popo kelihatan tidak takut oleh Seng Raja Wali, ia tampak berdiri lagi. Sambil tangan kirinya bertolak pinggang, tangan kanannya dikepalkan dan diacung-acungkan ke atas seperti menantang si burung raksasa berkelahi. Memang juga ia menantang, sebab terdengar ia membentak-bentak, burung setan, kalau kau berani turun sini. Akanku mampu si, kau berani main gila dengan nenekmu. Hayo, mari turun. si Raja Wali emas melayang-layang diatasnya seperti ngeledek si nenek. Pakainya sudah kusut dan robek sana-sini, rambutnya riap-riapan, benar-benar keadaan Kim Popo saat itu seperti orang gila. Pengah ia memaki-maki, tiba-tiba si burung raksasa menukik dan menyambar Kim Popo. Dengan enteng sekali kelihatannya Kim Popo sudah berada dalam cengkeraman kakinya yang runcing. Kim Popo berteriak-teriak ketakutan berontak-berontak percuma saja ia dibawa melayang-layang di angkasa. Si burung raksasa rupanya tidak berniat mengganggu jiwanya si nenek sebab sebentar lagi ia melayang rendah dan dalam keadaan setengah pingsan Kim Popo telah dilemparkan ke tanah. Kim Popo masih ingat dirinya sebab begitu menyentuh tanah ia sudah bangun lagi dan lari ke arah yang banyak pepohonan. Pikirnya dengan dirintangi oleh banyak pohon-pohon Seng Raja Wali tidak bisa mengganggu padanya pula karena banyak cabang yang merintangi untuk si burung raksasa terbang pasti. Sayapnya yang besar lesbar itu akan kesangkut oleh cabang-cabang pohon. Benar saja Kim Tiau tidak berani mendekatinya. Hatinya merasa lega tapi tetap mulutnya memaki-maki dan menjual pahit si burung raksasa lekas mampus. Baru saja ia merapihkan pakaian dan rambutnya hendak melangkah pergi tiba-tiba ia mendengar suara ber-bermenyeram kam dari balik pohon. Lekas juga dua orang utan muncul di depannya. Kiranya Toa Hek dan Ji Hek yang muncul sedang Siau Hek muncul belakangan. Badannya Siau Hek lebih besar dari kedua orang tuanya menyelamkan sikapnya. Kim Popo dikurung oleh tiga gorila bukan mania ketakutan. Pikirnya celaka nasibku ini terlepas dari si bocah dan dua gadisnya lantas ketemu si burung sialan. Sekarang jumpa dengan ini tiga orang hutan yang menakutkan. Benar aku menemukan kekalahan total di lembah Tong Hang Ke ini. Kalau Kim Popo masih punya tongkat di tangan mungkin ia dapat memberikan perlawanan tapi genggamannya tidak ada maka meskipun ilmu silatnya tinggi juga tak dapat ia mengelakkan keroyokan dari tiga gorila yang tinggi besar itu. Ia coba tabahkan hatinya. Pikirnya dengan menggunakan ilmu silatnya mungkin ia dapat merobohkan satu dua gorila yang mengepungnya itu maka seketika itu ia telah keluarkan kepandainya ketika ia hendak disergap mereka. Untuk kekagetannya ia dapat kenyataan kawanan gorila itu juga mempunyai kepandain silat sebab beberapa serangannya telah dikelit dengan bagus. Kim Popo menjadi putus asam menghadapi itu. Dalam lengahnya ia kena dirangkul siowhek dari belakang. Ia meronta-ronta keras untuk akhirnya menjadi lemas. Seram rasanya tangan yang halus kena dipegang oleh tangan gorila yang banyak bulunya, tubuhnya Kim Popo yang masih serba padat seperti lenyap dalam dekapannya si gorila perjaka. Lucu si siowhek itu, bukan saja ia mendekap Kim Popo, ia menciumi leher dan pipinya si nenek, hingga Kim Popo pucat dan ketakutan, pikirnya, habislah badanku diganyang kawanan gorila genit. Bagaimana aku dapat mempertahankan diri, sedang kedua lututku sudah lemas. Sungguh nasibku sialan, tahu begini aku tidak berani datang mencari si bocah, apa itu kitab yang hanya membawa celaka. Sekonyong-konyong ia kaget merasa kakinya ada yang angkat, itulah Ji Hek yang memegangi kedua kakinya. Badannya si nenek merosot dan kedua tangannya dipegangi siowhek, hingga ia dalam posisi bergelantungan saat itu. Kim Popo ketakutan ketika ia diayun ambingkan oleh dua gorila itu. Ia sudah tidak berdaya, matanya dipejamkan menerima nasib yang akan menimpa padanya. Ia tidak menanti lama, begitu badannya diayun keras, tiba-tiba pun saja tubuhnya melambung tinggi dilemparkan ke angkasa oleh dua gorila tadi. Terdengar mulutnya ketiga gorila itu ramai, rupanya mereka sedang mencertawakan tubuhnya si nenek yang ngapung dan melambung tinggi. Dalam keadaan lemas Kim Popo tak dapat mengeluarkan kepandainya untuk menahan jatuh tubuhnya. Maka, buk-huk-buk-buk saja terdengar suara keras barang jatuh dan itulah badannya Kim Popo yang disambut oleh tanah. Seketika itu juga si nenek jatuh pingsan dengan badan dirasakan remuk. Kasihan juga Kim Popo digojelok habis-habisan, memang hukuman untuk nenek bandel seperti Kim Popo mesti begitu, kalau tidak, ia akan tetap bandel dan kembali nanti bikin kacau di lembah tonghangge. Sama tentara itu Kuein dan dua gadisnya ketawa terpingkal-pingkal sejak Kim Popo dipermainkan oleh si Raja Wali Emas. Kuein sebenarnya kasihan melihat Kim Popo dipermainkan kawan-kawan gorilanya hanya saja ia keraskan hatinya sebab si nenek sangat bandel kalau tidak dikasih rasa hajaran hebat ia belum kapok. Ia juga tidak khawatir bahwa si nenek mati karena dipermainkan gorilanya sebab ia sudah pesan jangan sampai membuat jiwa orang melayang. Kapan Kim Popo tidak lama kemudian siuman dari pingsannya ia tengah berada di lapangan terbuka tidak kelihatan melayangnya si burung raksasa juga bayangannya tiga gorila yang menyiksa dirinya tadi. Untuk kegirangannya ia dapatkan tongkatnya ada di sampingnya. Pikirnya itulah si Bocah Kwein yang menaruh kasihan kepadanya untuk mengembalikan tongkatnya yang telah dirampas oleh si burung Raja Wali. Perlahan-lahan ia bangkit berdiri. Ia rasakan sekujur badannya pada sakit. Raja Wali